Dalam rangka memperingati hari pemberontakan PETA tahun 2023, Komunitas Cinta Tanah Air Blitar melakukan kegiatan napaktilas pemberontakan tentara PETA. Kegiatan ini bertujuan mengajak pemuda dan pemudi untuk belajar sejarah, serta mengenang perjuangan Sudanjus Supriyadi menghindari kejaran para tentara penjajah. Dalam rangka memperingati hari pemberontakan PETA, Pembelah Tanah Air tahun 2023, Komunitas Cinta Tanah Air Blitar melakukan kegiatan napaktilas pemberontakan tentara PETA. Grantika Pujianto, perintis dan koordinator napaktilas pemberontakan PETA mengatakan, napaktilas tahun ini merupakan tahun keempat. Di tahun sebelumnya, napaktilas PETA ditemani TNI dari Batalion 511, namun tahun ini Grantika melakukan napaktilas bersama anggota Banser, yang diikuti 48 anggota dari berbagai wilayah di Blitaraya. Kegiatan ini bertujuan mengajak pemuda dan pemudi untuk belajar sejarah dan tidak melupakan perjuangan pahlawan. Selain itu, aksi ini juga sebagai wujud penghormatan kepada pahlawan, serta mengenang perjuangan Sudan Josupriyadi menghindari kejaran para tentara penjajah. Kegiatan ini dimulai tanggal 14 Februari jam 10 malam dengan agenda melakukan ziarah kemakam pahlawan, dilanjutkan penghormatan di Monumen Petelot dan Renungan Malam sejarah pemberontakan PETA. Dengan membawa semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air, para peserta membawa tanah dan air dari tempatnya masing-masing. Kegiatan ini dimulai dari Monumen Petelot Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya yang berhadapan langsung dengan Monumen PETA. Grantika mengaku banyak sekali pengalaman yang menarik dalam napaktilas kali ini. Selain diikuti oleh anggota Banser, perjalanan napaktilas dimulai dengan penuh hikmat. Grantika mengaku puas dengan perjalanannya, namun masih ada hal lain yang ingin dicapainya. Dia berharap tanggal 14 Februari ditetapkan sebagai hari cinta tanah air.